Masjidun Kabirun, Madrasatun Kabiratun, Baitun Jamilun, Mahattatun Jamilatun, Dukkanun Soghirun, Soydaliyatun Soghiratun Kita akan mengubah Masjidun Kabirun dan yang di bawah ini menjadi Al-Muptada' Wal-Khabar Caranya dengan memberikan Alif Lam di setiap kata di awal ini Kita kasih misalnya Al-Masjidu Kabirun, Masjid itu besar Madrasatun Kabiratun, Kita ubah menjadi Muptada' Khobar Madrasatun menjadi Muptada' Kabiratun menjadi Khobar Yaitu dengan cara memasukkan Alif Lam di Al-Madrasatun Al-Madrasatunnya hilang Al-Madrasatun Kabiratun Sekolah itu besar Demikian juga Baitun Jamilun Rumah yang bagus Kita ubah menjadi Muptada' Khobar Al-Baytu Jamilun Rumah itu bagus Mahattatun Jamilatun Mahattah Mamanah Mahattah Terminal Diubah menjadi Muptada' Wal-Khabar Al-Mahattatu 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 Jamilatun Dukanun Sohirun Dukan Mamanah Dukan Toko atau Warung Dukanun Sohirun Warung yang kecil Diubah menjadi Warung itu kecil Masukkan Al-Flam Al-Dukanu Tidak boleh membahasanya dengan Al-Dukanu Ya tapi Al-Dukanu Hidrum Syamsiyah Al-Dukanu Sohirun Demikian pula yang terakhir Soidaliyah Soidaliyatun Sohirutun Apotik Apotik yang kecil Diubah menjadi Al-Muptada' Wal-Khabar As-Soidaliyah Masuk ke Hidrum Syamsiyah As-Soidaliyatu As-Soidaliyatu Sohirutun Apotik itu Apotik itu kecil Jadi ini adalah susunan Muptada' dan Khabar Muptada' ini sebelah sini sampai ke bawah Khabar juga dari atas ini sampai ke bawah Al-Masjidu Kabirun Al-Mabrusatu Kabirutun Al-Baytu Jamilun Al-Mahattatu Jamilatun Al-Dukanu Sohirun Al-Soidaliyatu Sohirutun Muptada' dan Khabar ini termasuk dalam jumlah ismiah Kalimat yang dimulai oleh isim atau kata benda Susunan Muptada' dan Khabar adalah kalimat yang sempurna Jika kita mengatakan Al-Masjidu Kabirun Masjid itu besar Maka itu adalah kalimat yang sempurna Orang ngerti maksudnya Demikian Al-Mahattu Kabirutun Dan seterusnya Terima kasih